Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat format teks rata kiri, rata tengah, dan rata kanan dalam satu baris. Dimana nanti kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Nah ini untuk rata kiri, ini rata tengah, dan ini rata kanan. Nah untuk membuat format seperti ini saya akan jelaskan dua cara ya. Sekarang kita bahas dulu cara yang pertama. Kita buat dulu file baru, kemudian seperti biasa kita klik dulu no spacing. Nah cara yang pertama adalah dengan menggunakan tabulasi. Oke, caranya adalah pertama kita pastikan dulu bahwa rulernya sudah muncul. Jika belum muncul, masuk dulu ke menu view, lalu centang pilihan ruler. Oke, kembali lagi ke menu home. Nah kemudian pada bagian icon tabulasi di sudut kiri atas, teman-teman klik satu kali. Sehingga dari laptop berubah menjadi center tab ya. Nah ini namanya center tab, bentuknya mirip dengan huruf T tapi terbalik. Nah setelah kita pilih center tab atau tabulasi tengah, langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan satu buah tabulasi tengah di area tengah-tengah ruler disini. Nah untuk menentukan area tengah-tengahnya tinggal kita bagi saja jaraknya dibagi dua gitu ya. Dari sini sampai sini, dari kiri sampai kanan, di saya kebetulan sekitar 16 cm kurang sedikit ya. Berarti tengah-tengahnya adalah 8 cm. Jadi kita klik disini di area angka 8. Nah kemudian sekarang kita kembali lagi ke icon tabulasi di sudut kiri atas. Kita klik satu kali lagi, sehingga dia berubah menjadi yang namanya right tab atau tabulasi kanan. Nah ini namanya right tab, bentuknya mirip huruf L tapi terbalik. Nah kemudian setelah kita pilih right tab atau tabulasi kanan, langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan sebuah tabulasi kanan di area paling kanan pada ruler, yaitu disini. Hanya saja kalau kita langsung buat disini, saya coba klik disini. Nah tidak langsung jadi ya. Jadi kita buat dulu di area sebelah kirinya sedikit, nah disini. Nah kemudian setelah itu tinggal kita geser. Jadi kita drag sampai mepet atau lurus dengan batas margin paling kanan disini. Nah kalau seperti ini, susah untuk diluruskan. Maka kita lakukan drag mouse-nya atau kita geser mouse-nya sambil menekan tombol ALT pada keyboard. Nah sehingga kita bisa menggesernya dengan lebih leluasa. Nah kita lepaskan disini misalnya. Oke saya lepaskan mouse-nya. Nah oke sudah selesai untuk pengetuaran formatnya. Langkah berikutnya adalah tinggal kita ketikan text-nya. Untuk text rata kiri tinggal kita ketikan disini. Kemudian untuk text rata tengah, tekan dulu tombol tab satu kali pada keyboard. Nanti dia akan menuju ke tabulasi tengah. Lalu kita ketik text-nya disini, dia akan rata tengah. Lalu untuk text rata kanan, tekan lagi tombol tab satu kali pada keyboard. Lalu kita ketikan text-nya. Seperti ini hasilnya. Kita coba enter, ketik baris berikutnya. Tekan tombol tab, ketik lagi. Tekan tombol tab, ketik lagi. Enter lagi, ketik lagi. Tekan tombol tab lagi, ketik lagi. Tombol tab lagi, ketik lagi. Dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini rata kiri, ini rata tengah, dan ini rata kanan. Dalam setiap baris. Nah itu untuk cara pertama. Sekarang kita bahas dulu untuk cara yang kedua. Nah untuk cara yang kedua kita bisa gunakan tabel ya. Caranya adalah masuk ke Meme Insert, kemudian Table, kemudian kita arahkan. Nah kita buat 3x1 Table. Jadi 3 kolom, 1 baris. Kita klik. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita rapikan dulu. Ini kita geser. Kita drag sampai batas margin paling kiri. Yang ini juga kita geser sampai batas margin paling kanan. Kalau susah, sama seperti tadi. Jadi kita drag batasnya sambil menekan tombol alt. Oke, kemudian langkah berikutnya. Kita blok satu tabel ini. Caranya adalah arahkan pada area tabelnya. Sehingga muncul icon yang ada di sudut kiri atas ini. Kemudian kita klik. Nah kalau icon ininya tidak muncul juga. Maka kita lakukan bloknya. Bisa dengan cara blok seperti biasa. Drag dari sini sampai sini. Gitu ya. Kemudian klik kanan pada area yang di blok. Lalu border and shading. Kemudian kita klik no one. Kemudian oke. Maksudnya adalah untuk menghilangkan garisnya. Tetapi efek tabelnya masih berlaku ya. Jadi ini untuk sel pertama. Ini untuk sel yang kedua. Ini untuk sel yang ketiga. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita ubah perataan textnya ya. Masuk ke menu layout. Kemudian untuk kolom yang sebelah kiri kita pilih rata kiri. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Kemudian kita klik di sini. Nah ini kita pilih rata tengah. Kemudian klik pada kolom yang ketiga. Di sini kita pilih rata kanan. Nah setelah itu barulah kita ketikan textnya. Misalnya ini textnya yang rata kiri di sini. Kemudian untuk text yang rata tengahnya kita klik di sini. Lalu ketikan textnya. Lalu untuk text rata tengahnya kita klik di sini. Lalu ketikan textnya. Kemudian untuk baris berikutnya tinggal kita masuk ke menu layout. Lalu kita klik insert below. Beberapa kali tergantung kebutuhan ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita butuhnya 5 baris berarti kita klik insert below sampai didapatkan 5 baris seperti ini. Lalu kita ketikan textnya. Ini yang rata kiri. Ini yang rata tengah. Dan yang sebelah kanan. Ini yang rata kanan. Nah ini walaupun kalau kita lihat ada garis-garis tabelnya. Tapi kalau misalnya kita print atau kita cetak ke printer atau ke kertas. Nah nanti garis-garisnya tidak akan muncul. Nah tampilannya seperti ini tanpa ada garis. Oke saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.